Halo teman-teman semua apa kabarnya? Pasti desain luar biasa Oke langsung aja nih teman-teman ya Supaya menghemat waktunya juga Nah ini judulnya Jangpeng Zhao turun tangan Lunci terbang Nah sebelum kita mulai kalian boleh subscribe dan komen dan share video ini ke banyak orang Supaya semakin banyak orang mengerti Tentang aset kripto aset masa depan Langsung aja ya Nah disini teman-teman Beritanya dulu Oh harganya dulu lah ya Harganya dulu kita buka teman-teman Lunci ya Lunci itu sekarang harganya masih bertengger di sekitar 7 ya teman-teman ya 7,5, 7,6, 7,8 Antara itu ya teman-teman ya Oke setelah rally kenaikannya yang luar biasa dalam 7 hari terakhir teman-teman kalian bisa lihat Sekarang dia coba konsolidasi disitu sideways ya teman-teman ya Oke nah sekarang kita mau coba menelaah Kira-kira nih potensinya si Lunci ini bagaimana sih sebenarnya ya Nah kemarin sih kita udah bahas ya di live Tapi saya mau mencoba mengeluarkan datanya Kira-kira bisa gak nih ke 1 dolar seperti yang diberitakan orang Jadi memang sempat trending ya teman-teman ya di twitter juga Itu sempat trending beberapa kali tentang Lunci Bahkan sampai hari ini pun masih Lunci masih trending teman-teman ya Di 1,2,3,4,5,6 Di peringkat 6 teman-teman Jadi masih cukup lumayan ya Apalagi kalau di dunia juga Nah apa sih yang terjadi Jadi saya lansir langsung dari CryptoPotatus teman-teman Kalian bisa lihat Kenapa seperti itu Jadi sebelumnya Dari proposal yang diluncurkan di Tera Nah mereka mau mengadakan perubahan pajak Parameter pajak Setelah terjadinya update lah ya Update di bulan Agustus lalu Maka dimunculkan satu proposal baru ya Nah ini proposal Di proposal ini dikatakan Kalian bisa baca lebih lengkapnya nanti Tapi saya mau kasih tau ya Deskripsi teknisnya ini Jadi pajak akan diternih Sesuai dengan tanda tangan Kelora Tera Proposal ini dibuat untuk mengubah parameter pajak Dari nilai saat ini Dari 0 Jadi dulunya kan pajaknya 0 Menjadi 0,012 atau 1,2% Pajak akan diterapun ke semua denominasi mata uang Yang saat ini tersedia di jaringan Termasuk LUNA dan USD Jadi perhatikan teman-teman Ini banyak salah Di luar sana membahas tentang Tera ini Ya Atau LUNA Nah jadi kebanyakannya itu adalah Menganggap pajaknya itu diberlakukan di semua Termasuk exchange Bukan ya teman-teman Jadi pajak ini yang 1,2% Itu Kenanya itu adalah di jaringan Di jaringannya Tera teman-teman Jadi kalau kalian punya token di swap Atau dijualnya itu Di jaringan Tera itu baru kena 1,2% pajaknya Tapi kalau di exchange Tidak Nah Oke Disanalah Beberapa exchange Menjadi Kayak penyelamat gitu teman-teman Kenapa? Karena kalian bisa lihat disini Lihat ya Kucoin Get IO Itu memperpanjang dukungan Pembakaran pajak Artinya Exchange Exchange ini mendukung pajak tersebut Teman-teman Ya Yang tadinya kan Kalau di exchange Tidak berlaku itu pajaknya Nah tapi Untuk Kucoin Get IO Itu akan memperpanjang dukungan Pembakaran pajak Dan Teman-teman Kalau kita lihat Kalau Tera ini Kita lihat di bawah sini Ini kan banyak di exchange ini teman-teman Kalian bisa lihat ya Perhatikan nih teman-teman Ini kan banyak Jadi Saya sih berharap ya Karena kan 1,2% itu kan kecil ya Harusnya Semua ini Binance Kucoin Get IO Huobi Kraken Polonix Bitfinex Termasuk juga MaxG Ya Bybit Kalau saja Termasuk Toko Kripto nih Indonesia Kripto Exchange Indodex Lbank Kalau saja semuanya ini Ya semuanya ini Mendukung Pajak 1,2% itu Saya yakin Harganya bisa cepat naik Teman-teman Kita sih berharapnya kayak gitu Walaupun ini belum banyak yang Exchange yang Mendukung ya Baru Kucoin sama Get IO Memang cukup besar Dan yang paling besar adalah Salah satunya adalah Binance teman-teman Jadi Binance akan mendukung Peningkatan jaringan Tera Luna Dikatakan bahwa Pajak itu memang akan Di Eh sorry sorry Bukan itu Ini Ya Pemerintahan tentang Pembakaran pajak Luna Dan USD Si Di jaringan Tera Klasik Ya teman-teman Ya jadi Ya Kita sih berharap Bahwa mereka akan Akan melakukan ini Teman-teman Dikatakan disini Kalian bisa baca ya Pembakaran pajak diharapkan Akan ditayangkan Tanggal 20 nih teman-teman Jadi Besar kemungkinan Besar kemungkinan Ini ya Kalian boleh Lihat nanti ya Semoga benar nih Ya 20 Tanggal 20 Bulan 9 Setelah proposal Diajukan Setelah pembakaran pajak aktif Setoran penarikan lunce USD Melalui tera jaringan Klasi akan dipengaruhi Dengan cara berikut Deposit 1,2% Penarikan 1,2% Teman-teman Nah ini ya Nah kalau ini terjadi Dan Diperdagangkan juga terjadi Saya jamin Hasilnya naik Perdagangan spot dan margin Lunce Setelah yang relevan Binance lainnya Misalnya Staking Binance saving Tidak akan terpengaruh Pemotongan pajak ini Nah Kita sih berharap ya Binance itu mendukung ini Teman-teman Ya otomatis Besar ya Kalau dari Transaksinya Binance kan Kita lihat disini Teman-teman Kalian boleh cek disini Ini kan memang High ya Artinya 50% itu Ada di Binance Teman-teman Makanya kita sih berharap Ya Binance itu Mendukung hal itu Ya Dan memang disini dikatakan Binance akan mendukung Peningkatan jaringan Teraluna Dan ini dikeluarkan Pada saat Bulan 7 kemarin Bulan juri Dan setelah ini dilakukan Teman-teman Saya yakin nantinya ini Akan Ya Mungkin bisa dibilang Dukungan lah ya Ini usulannya Kalian bisa baca-baca lagi Lebih komplit Ini menarik teman-teman ya Saya sih berharap Seperti yang sudah saya katakan Ini ya Kalau misalnya Exchange-exchange ini Banyak yang Mendukung Nah ini 7% nih teman-teman Kalian bisa lihat Lumayan kan BTC Turk Kemudian Bitfavo Bitcube Ya Kalau ini mendukung semua Wah Keren-keren Digivinex juga ada nih 1% 1,8 Bekex ya Nah itu Menarik teman-teman Tapi kita berharap Paling tidak Binance nih teman-teman Ya Binance Kucoin GetIO Huobi Ya Dan satu lagi Ah ini dua lagi Nih Binance TR Dan OKX Bybit juga boleh nih teman-teman Mantap Oke kita sih berharap itu Nah Jadi kalau ditanya Apakah mungkin dia ke Satu dolar Jawabannya mungkin Teman-teman Walaupun ya Ya Peluangnya kecil Gitu ya Peluangnya kecil Tapi apakah mungkin terjadi Bisa saja teman-teman Apalagi nanti kalau misalnya Pembakarannya ini juga Dibuat lagi mekanisme baru Gitu ya Bahwa pembakarannya Di Perbanyak gitu ya Wah itu lebih keren lagi Ya Karena kita tahu Kemarin kejatuhannya itu Ya karena ini Jadi dicetak banyak Artinya ya Inflasi ya Teman-teman ya Ya itu Jadi Barangnya banyak Harganya kecil gitu Oke Itu dia Hyper Inflation ya Oke teman-teman Mungkin kalau ada kalian Yang pingin tahu Lebih jelas lagi Nanti kelanjutannya Boleh komen di kolom komentar Kita akan bahas lagi Selanjutnya Oke Sukses untuk kita semua Tetap cabar Karena orang cabar Cuannya lebar See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax